Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan unboxing dan mereview blender dan pelumat daging merek Miyako tipe CH501 BFAP nah sekarang kita lihat spesifikasi di kartusnya terlebih dahulu ya teman-teman di sini terdapat tulisan pisau stainless steel ya berbahan stainless steel bisa dibongkar basang dan mudah dibersihkan hasil potongannya itu sempurna ya karena menggunakan sistem reduksi dayanya sendiri adalah 300 Watt dan voltasenya 220 Volt penampakan di kardusnya itu seperti ini ya gambarnya Oke langsung aja kita unboxing ya dapet apa aja nah ini dapet buku petunjuk dan kartu garansi sini dapet sendok blendernya ini tutup blender dan tutup kopernya terus ini gelas koper gelas blender nah itu dapat mesinnya ya terus itu adalah pisaunya sama karetnya sekarang kita coba memasangnya ya nah ini karetnya itu dipasin dulu di dasar pisaunya ya tempat pisaunya ini terus baru kita puter gelas blendernya seperti ini mudah ya kayak blender-blender yang lainnya itu tutupnya kita taruh di atasnya nah itu tutupnya kita taruh di atasnya lalu kita lalu kita lalu kita pasang ngaduknya seperti ini untuk kopernya nah ini terdapat dua mata pisau yang tajam ya bisa dilepas seperti ini terus cara masangnya itu cuma ditanjepin ke mesin blendernya seperti ini ya terus ini tutupnya nah kalau mau pakai itu tutupnya itu harus diteken sama tangan biar nggak lepas-lepas memang sistemnya kayak gitu terus ini tombol-tombolnya ya teman-teman oke itu tadi ya review singkat dari saya tentang blender dan pelumat daging dari Miyako CH501PFAP ini harganya 290-an ya hampir 300.000 nah untuk bahannya sendiri itu adalah plastik Mika ya bukan kaca jika kalian berminat linknya sudah saya tuliskan di deskripsi jangan lupa dukung terus youtube channel saya dengan cara share, like, dan subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mengikuti video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati